Oke, baik saya mulai materi kali ini tentang UART Nah, UART Yang pertama adalah ini Apa itu UART? Nah, UART itu kepanjangan atau kependekan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter Nah, berdasarkan namanya ini Nah, disitu dapat kita artikan sebagai protokol komunikasi data secara serial asinkron Nah, disini Ada kata asinkronus itu artikan secara asinkron Antara dua device Maksudnya asinkron berarti dia tidak melibatkan clock yang sama Atau clock antara penerima dan pengirim itu tidak harus sinkron UART adalah subset bagian dari protokol USART Sebenarnya di microcontroller at mega 16 atau keluarga AFL pada umumnya itu Ada fitur USART Nah, USART disitu bisa kita pilih yang sinkron atau yang asinkron Karena USART sendiri adalah kepanjangan dari Universal Synchronous Jadi ada yang asinkron dan ada yang asinkron Receiver Transmitter bisa sebagai receiver bisa sebagai transmitter Oke, kegunaan dari UART ini untuk apa sih? Kegunaannya adalah Nah, ini Jadi kita gunakan pada umumnya biasanya untuk komunikasi antara microcontroller dengan yang pertama ini Contohnya microcontroller yang lain Nah, itu bisa Jadi, pertukaran data antara microcontroller menggunakan UART ini bisa Nah, yang digunakan apa? Yang digunakan adalah TX-RX Nah, TX itu adalah transmiternya RX adalah receiver-nya Berarti TX ini sudut pandangnya dari yang AVR ya Berarti TX itu dia sebagai transmitter-nya Dia mengirim data ke ISP ini Kemudian RX dia menerima data dari ISP Nah, masing-masing jalur data ini tidak membutuhkan clock Dia hanya satu jalur data tunggal dan satu jalur data tunggal untuk RX Apakah terbatas hanya pada microcontroller dengan microcontroller yang lain? Tidak Jadi bisa antara microcontroller dengan aktuator atau dengan device yang lain, sensor dan lain-lain itu bisa Jadi tidak terbatas Seasalkan ya, asalkan device yang digunakan itu juga mendukung komunikasi data UART Itu yang pertama Yang kedua Kita bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer juga Nah, di sini ada microcontroller Nah, kemudian ada RX-TX Nah, RX-TX ini pin di microcontroller Nanti bisa dicari di microcontroller RX-TX-nya itu pin berapa Nah, kemudian bisa kita hubungkan dengan komputer Nah, device di sini ini hanya untuk menyamakan level logikanya saja Karena level logika 0 dan 1 di microcontroller itu adalah antara 0V sampai Untuk logika 0 itu 0V dan logika 1 itu sekitar 5V Nah, sedangkan di komputer untuk serialnya itu berbeda Level tegangannya itu menggunakan RS-232 Jadi untuk 0 itu antara 3 sampai Eh, minus 3 sampai minus 12 Kalau tidak salah, kalau tidak kebalik ya Sedangkan 1 antara 3 sampai 12 Nah, itu kalau tidak kebalik Itu nanti bisa dicek Nah, kemudian untuk menyamakan atau menggeser level logika tersebut Itu digunakan IC-MAX-232 Nah, berhubung untuk komputer sekarang itu jarang yang punya port serial Nah, biasanya digunakan ini RS-232 itu USB Jadi kita manfaatkan USB-nya Nah, ini kalau kita ingin berkomunikasi dengan komputer Nah, contoh aplikasinya misalkan Ya, microcontroller ini mengakuisisi data dari sensor tertentu Jadi dia dihubungkan sensor Kemudian datanya ingin ditampilkan di komputer itu bisa pakai skema seperti ini Oke, selanjutnya Nah, ini ada diagram block dari UART sendiri Atau USART yang ada di dalam microcontroller Jadi pin yang keluar atau pin yang ada di microcontroller yang digunakan untuk UART Ini adalah pin TX sama RX Nah, ini ada D, ini tergantung indeksnya Karena ada satu microcontroller itu yang punya RX-TX lebih dari satu Jadi bisa menggunakan beberapa Namanya UART ini Oke, nah TX dari kata transmitter Berarti di sini ada block transmitter Dan kemudian di sini juga ada block receiver Nah, kemudian di sini ada clock generator Dan ya untuk mengatur baud rate-nya Jadi kalau kita belajar di komunikasi data kemarin Ada istilah baud rate Yaitu kecepatan transmisi data Di sisi transmitter dan di sisi receiver Nah, untuk mengaturnya nanti kita akan set di register UBRR ini Ada H sama L Ada H sama L Berarti dia lebih dari 8 bit untuk registernya Kemudian di sini ada untuk transmitternya Ada shift register Jadi dia dikirimkan satu-satu Kalau kita belajar di sistem digital Shift register itu untuk menggeser bit Kemudian di sini juga ada receive shift register Menerimanya juga satu-satu Kemudian datanya di mana lah Datanya ini di UDR UDR ini adalah register untuk data Jadi untuk data maksudnya untuk dia data diterima atau akan ditransmitkan Itu disimpan di register yang sama UDR ini Kemudian di sini ada register UJSRA, UJSRB, dan UJSRC Ini untuk mengatur konfigurasi dari UART ini sendiri Oke, selanjutnya ini data framenya Nah, ini ya hampir mirip dengan apa yang kita pelajari di komunikasi data Jadi intinya itu dia punya pilihan antara 5 sampai 8 bit data Ini nanti bisa kita pilih ada register yang bisa kita set Jadi datanya lah di sini diawali dengan start bit Kemudian diakhiri dengan stop bit Start bitnya itu 1 bit Kemudian stop bitnya itu bisa dipilih juga antara 0 sampai Eh, bukan antara 0 Antara 1 atau 2 stop bitnya Kemudian di sini ada parity juga Nah, parity ini juga bisa dipilih bisa digunakan atau tidak digunakan Oke, selanjutnya Ini kita akan lihat register-register yang digunakan di UART ini Yang pertama adalah register ini Bout rate register Jadi register yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan data Nah, register ini kita sebut sebagai ini User Bout rate register atau UBRR Nah, berhubung di sini lebih dari 8 bit Nah, maka dia ada low sama high Jadi ada 8 bit dan 8 bit Seperti itu Nah, kemudian ini skemanya Bukan skemanya ya Ini tampak registernya Kemudian Bit yang penting adalah di sini Ada bit ursel Ursel ini sebenarnya register select Nah, dia digunakan untuk mengakses UBRRH atau UCSRC Nah, ini intinya gini Jika dia low atau kita tidak apa-apa kan Berarti dia yang diakses adalah UBRRH Tapi nanti kalau kita set urselnya 1 Maka yang diakses itu adalah UCSRC Oke Nah, ini ada hubungannya dengan nanti settingan yang ada di UCSRC Kemudian 14-12 Nah, di sini ini kosong ini adalah reserve bit yang tidak kita gunakan Kemudian yang digunakan untuk menyimpan settingan bout rate atau kecepatan datanya Berapa itu adalah ini Bit 0 sampai 11 Dia ada 12 bit Jadi mulai UBRRL bit ke 0 sampai bit ke 7 ditambah UBRRH bit ke 8 sampai ke 11 Ada 12 bit Kemudian cara menghitung bout rate atau cara menentukan bout rate seperti apa Nah, kita gunakan rumus ini Jadi, kita gunakan clock berapa Kemudian kita ingin bout rate-nya berapa Nanti kita hitung dengan rumus ini Nah, nilai UBRR-nya akan ketemu di sini Oke, selanjutnya Ini register, control, and status register A Nah, jadi gini Usage, control, and status register itu ada 3 A, B, dan C Nah, ini adalah yang A Atau kita singkat sebagai UCSR A Nah, di sini bit yang penting Ini saya tuliskan bit yang penting aja ya Bukan yang lainnya, gak penting Maksudnya bit yang perlu diketahui untuk saat ini Itu adalah bit ke 5, ke 6, dan ke 7 Nah, ini terkait dengan status Nah, ini Bit ke 7 itu adalah status receive Jadi, register ini akan bernilai 1 jika ada data yang siap untuk dibaca Jadi, intinya kalau ada data yang diterima Maka, RxC atau bit ke 7 ini bernilai 1 Nah, kebalikannya, TxC adalah Register ini akan bernilai 1 jika semua frame data Sudah terkirim Jadi, kalau kita ingin mengirimkan data dan pengirimannya sudah selesai Maka, TxC ini akan bernilai 1 Nah, kemudian UDRE UDRE ini apa? UDRE ini adalah user data register empty Register ini akan bernilai 1 jika register data kosong Nah, ini biarnya kita gunakan untuk pengiriman juga Karena pengiriman di situ sifatnya adalah shifting Nah, ketika semua bit yang ada di UDR itu sudah terkirim Kan berarti datanya sudah kosong Nah, itu biarnya bit di UDR ini akan bernilai 1 Oke, nanti ada contohnya di akhir slide ini untuk pemegaman Nanti saya jelaskan juga Kemudian ada user control and status register B Nah, ini bit yang penting adalah Atau yang perlu di petai saat ini adalah bit keempat dan ketiga Ini terkait dengan RxEnable dan TxEnable Jadi gini Di UART itu kita bisa menggunakan fitur untuk transmitter Kita juga bisa menggunakan fitur untuk receiver Dan tidak harus kita gunakan dua-duanya Kalau device itu hanya butuh menerima Maka yang kita set 1 itu hanya RxEnable-nya Atau misalkan device itu hanya butuh untuk mengirim data Maka yang kita set itu hanya TxEnable-nya Tapi kalau kita butuh dua-duanya ya Dua-duanya kita set 1 Itu aja ya, ini Enable-nya aja Kemudian ada register Ini, user control and status register C Nah, ini UCSRC Yang pertama sama, ini bit ketujuhnya juga ursel Berarti tadi kalau 0 itu untuk mengakses UBRH Berarti kalau untuk mengakses UCSRC ini Bit ini perlu kita setting nilainya 1 Kemudian bit ke-6 ini adalah user mode select Di gini untuk memilih mode sinkron atau asinkron Jadi kita set 0 kalau kita ingin komunikasi data asinkron Kemudian ada bit 5 dan 4 Ini untuk settingan parity mode-nya Nanti lebih jelasnya atau lebih detailnya bisa dilihat di data sheet Intinya gini Parity mode itu ada yang kita gunakan parity mode-nya Atau tidak Kemudian kalau kita gunakan Mau kita mode out atau event Nah, itu pilihannya nanti di bit ke-5 dan ke-4 ini Itu bisa dilihat di data sheet Kemudian bit 3, USPS Ini stop bit select Nah, ini seperti saya bilang tadi Stop bit-nya itu kan bisa dipilih antara 1 bit atau 2 bit Nah, itu settingannya di sini Kalau 0 itu adalah 1 bit Kalau 1 adalah 2 bit Kemudian bit 2 dan 1 di UCSZ ini UCSZ 1 dan 0 Ini karakter size Nah, jadi ini nanti juga bisa kita lihat di data sheet Detailnya seperti apa Kalau ingin datanya 5 bit 5 bit itu seperti apa Kalau 6 bit seperti apa 7 bit seperti apa 8 bit seperti apa Nah, itu di sini Oke, kemudian ada register ini UDR Nah, seperti saya jelaskan tadi Kalau kita ingin mengirim data Datanya itu kita letakkan di UDR ini Kalau kita ingin menerima data Datanya juga akan kita baca dari UDR ini Jadi, semua data yang diterima oleh receiver Dan data yang akan dikirim oleh transmitter Akan ditampung oleh UDR Kemudian untuk membaca data yang diterima oleh receiver Bisa Maaf, salah ini Bisa dilakukan dengan membaca isi dari UDR Dan untuk mengirimkan data melalui transmitter Cukup dengan memberi nilai pada UDR Itu ya konsepnya Kemudian kita lihat contohnya di sini Nah, ini adalah contoh program inisialisasi Jadi, sebelum kita gunakan Perlu kita set beberapa register untuk inisialisasi Misalkan gini Saya ingin mengirim data Atau menerima data Dengan baut rate 4800 bit per second Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya Baut rate-nya berapa Berarti ini FCPU FCPU itu sudah kita define sebelumnya Kalau kita pakai 16 MB ya 16 MB Kalau 1 MB ya 1 MB Kemudian dibagi dengan baut Nah, baut di sini kan define dari 4600 Dibagi 16 MB ini Di minus 1 Nah, nilainya itu ada di baut rate seperti ini Nah, kemudian Dan register yang kita gunakan untuk menyimpan baut rate itu adalah OB, RR, H, dan R Ini maka kita taruh di RR Simbol seperti ini Ini adalah simbol shifting Jadi, karena dia 12 bit Maka harus kita shift dulu Oke Kemudian di sini UCS RB itu Di sini TX enable sama RX enable Saya buat 1 Ini berarti maksudnya Dia menggunakan fitur untuk Receiver dan Transmitter Kemudian di sini Ursel untuk mengakses UCS RC Nah, ini UCS Z0 dan UCS Z1 ini digunakan untuk Bawa data frame atau datanya adalah 8 bit Nah, kemudian ini untuk kirim data Contohnya seperti ini Tinggal kita tulis di UDR data Nah, while ini adalah menunjukkan sebelum datanya kosong Dia muter di sini Kalau sudah kosong Maka kita letakkan data di UDR Itu kirim data Kalau transmit data Sama di sini Nah, ini RXC Ini kan complete kan Selama dia tidak complete Atau data yang diterima belum selesai Maka dia akan looping di sini saja Tapi kalau sudah selesai Maka kita baca UDR-nya Oke, itu adalah teori singkat tentang UAD Terima kasih